Rasa Rindu ya begitu besar, timnas kita untuk bisa menjadi juara akhirnya membuat masyarakat ini tumpah ruah, membanjiri jalanan. Mulai dari semalam mereka mengawal bus dari para pemain ini mulai dari Bandara Soekarno-Hatta sampai kemudian Hotel Ferman. Dan juga kemudian hari ini pun terjadi lagi, mulai pagi tadi jam 8 lebih lah ya, mereka kemudian diarah banyak sekali masyarakat yang memenuhi jalanan. Kita juga akan tanya pendapat bagian dari masyarakat juga, pendapat bagian dari supporter juga, tapi juga bisa menjadi seorang analis yaitu Bung Opan Lamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buput senang Indonesia dapat emas, pasti senangnya. Alhamdulillah happy, senangnya sih pasti, tapi kemudian kan jangan berhenti sampai disini saja. Ini level Asia Tenggara, masih banyak ke depan. Kalau negara-negara lain tetangga kita malah mungkin tujuannya bukan di si game ini, tujuannya adalah kompetisi-kompetisi lainnya, level Asia minimal ya. Ya, saya setuju. Evo Raya boleh saja, tapi rasanya seperti kata ketua umum hari ini cukup sampai disini. Kita harus kembali bangkit, kembali bangun dari Evo Raya ini untuk menatap, seperti yang kata Puput tadi, menatap level yang jauh lebih tinggi lagi. Jangan lupa tahun ini saja kita masih akan menghadapi Piala Asia, di mana Indonesia lolos. Kemudian kita juga akan ikut, positif ikut di Asian Games. Ada dua. Kemudian tahun depan kita juga sudah harus sibuk, bersiap-siap untuk ikut di Prapiala Dunia, di Asia. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana Indonesia mendapatkan emas di SEA Games setelah 32 tahun, kemudian euforia yang luar biasa puncaknya hari ini, maka sekali lagi ini adalah merapakan pelampiasan yang wajar. Bagaimana tidak 32 tahun lamanya kita harus menunggu untuk bisa berprestasi emas hanya di level Asia Tenggara. AFF, salah satu yang bergengselnya di Asia Tenggara bahkan kita belum pernah juara, sehingga ini sangat wajar. Tapi kalau kita berbicara tentang apakah kita sudah bangkit sepak bolanya, ya mudah-mudahan ini menjadi pelecut, ini menjadi awal. Karena kalau kita melihat bagaimana grafik dan juga statistik penampilan tim Indonesia selama SEA Games, dari hasil memang ya 100% sangat memuaskan. Kita adalah satu-satunya tim yang selalu menang dalam setiap laga selama SEA Games kemarin. Kemudian kita juga adalah tim yang mampu menciptakan gol paling banyak. Kemudian juga kebobolan paling sedikit. Kemudian kalau kita berbicara secara umum dari statistik pertandingan, sebetulnya saya melihat bahwa kualitas permainan, maaf dari sisi kualitas permainan, melihat dari statistik pertandingan, maka Vietnam masih sedikit di atas Indonesia maupun Thailand. Pada saat semifinal misalnya, statistik menunjukkan bahwa Vietnam di atas gala-galanya dari Indonesia. Ball position jauh bahkan perbedaannya, kemudian passing itu berbanding 400 dengan 200 lebih, bahkan passing komplit mereka yang sempurna itu sampai 80% lebih, hasilnya yang mereka kalah. Begitu juga short on goal, mereka lebih unggul. Kemudian saat Vietnam juga menghadapi Thailand, Vietnam juga lebih sedikit di atas Thailand. Nah, ada dua perubahan yang luar biasa. Saya singgung sebelum final ini bahwa jika kita bisa membenahi faktor mental, mental bertanding dari anak-anak, maka insya Allah Thailand, Vietnam itu masih kelas kita. Bukan hal yang sulit untuk kita kalahkan. Dan ternyata dibawa ke pemimpinan coach Indra Syafri, pembendahan mental ini luar biasa terlihat ya. Kita tidak pernah lagi kelihatan gugup dalam bermain, kita tidak pernah lagi kelihatan seperti kalah sebelum pertandingan. Kemudian puncaknya adalah final, bagaimana anak-anak bermain sangat sepatan, melayani permainan cepat Thailand, bahkan Thailand akhirnya jadi kedudoran sendiri. Nah, faktor kedua adalah stamina. Ya, stamina bermain anak-anak seperti tidak ada capeknya. Bahkan di perpanjangan waktu pun mereka terus mencecar Thailand, mengajak Thailand untuk bermain pada level yang tinggi. Kemudian seperti yang kita lihat, Thailand semakin kedudoran. Ada dua hal itu. Nah, hal lainnya tentu keberuntungan. Sang Dewi Fortuna kali ini berpihak kepada Indonesia. Baik, Kang Roby Darwis, apakah memang sudah layak atau justru terlalu awal kalau menyebut mereka ini generasi emas, para pemain yang berhasil mendapatkan medali emas ini sebagai generasi emas begitu? Ya, setuju Mbak dengan munculnya. Kita hampir lama menunggu 32 tahun ini. Ini awal yang baik buat tim Indonesia untuk kedepannya. Ya, kita tinggal mengelola saja untuk kedepannya apakah kita lebih meningkat lagi di level Asia atau lebih daripada itu. Karena dari segi kualitas kita mampu untuk bersaing di tim-tim lain gitu kan. Makanya untuk tim yang sekarang itu yang menurut saya di atas, walaupun tadi secara bal posisi yang kita masih di bawah. Tapi mereka bisa ditingkatkan di lebih tinggi lagi nantinya gitu kan. Baik, harapan kita bersama. Mas Aji juga mungkin bagaimana melihatnya? Banyak yang menyebut karena ini sebagai generasi emas begitu. Tapi yang kita harapkan, jangan-jangan sebutan ini malah membuat mereka jumawa, malah membuat mereka lupa diri, Mas Aji. Ya, saya sangat setuju kalau dikatakan bahwa generasi ini adalah generasi emas. Kenapa? Yang pertama, kalau kita lihat komposisi pemain mulai dari penjaga gawang sampai striker, mereka memiliki kualitas yang bagus. Mulai Hernando, Rizky Rito, Beckham, Marcelino, Ramadan Sananta. Mereka memiliki kualitas permainan yang cukup bagus. Jadi menurut saya memang ya selama ini kenapa dia dikatakan generasi emas? Karena memang salah satunya buktinya mereka mendapatkan medali emas gitu loh. Artinya apa? Bahwa pemain-pemain ini jujur bisa disajarkan dengan Vietnam, dengan Thailand. Terbukti ini pertandingan resmi. Mereka di semifinal mengalahkan Vietnam, di final mengalahkan Thailand. Bahwa ini bukan satu kebetulan. Dan perlu diingat kenapa pemain-pemain ini bisa tampil sebagai situ di SIGIM. Jangan lupa, sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa mereka-mereka ini adalah pemain-pemain yang main reguler di kompetisi kita, Mbak Putri. Pengalaman dia dapat, dia lihat pemain belakang kita, pemain belakang timnas kita di klub, berhadapan dengan pemain-pemain asing. Pemain tengah kita juga berhadapan dengan pemain-pemain asing. Pemain depan kita, Ramadan Sanantana, juga berhadapan dengan pemain-pemain asing. Jadi menurut saya, sekali saya sampaikan bahwa pembinaan pemain yang terbaik adalah di kompetisi. Maka dari itu, kompetisi ini harus, ke depannya harus digelar sebaik mungkin. Bagaimana caranya, supaya generasi kita tidak putus, generasi emas tidak putus, supaya setiap tahun Indonesia melahirkan pemain-pemain yang berkualitas, ya bagaimana kompetisi kita membantu tim nasional. Caranya seperti apa? Menurut saya tidak sulit. Caranya, salah satu cara adalah bagaimana PSSI mengeluarkan regulasi. Kalau kita mau berbicara lagi di SEA Games berikutnya, 2025, sekarang PSSI harus mewajibkan setiap pleb memainkan paling tidak dua pemain berusia 20 tahun. Nah, karena Pak Mbak Putri, jangan lupa pemain-pemain muda kita pemain bagus-bagus. Permasalahannya adalah mereka kurang mendapatkan kesempatan. Nah, untuk mendapatkan kesempatan itu adalah dituntut seorang pelatih berani memunculkan pemain-pemain muda, supaya nanti regenerasi di tim nasional kita tidak stagnan. Jadi, menurut saya kompetisi ini harus membantu tim nasional. Yaitu tadi dengan regulasi seperti itu bahwa klub mewajibkan pemain usia 20 tahun, minimal dua pemain harus main di Liga. Bayangkan, kalau kita minimal dua pemain, sekarang ada klub 18, kita punya 36 pemain yang memiliki kualitas bagus, sedangkan untuk di tim nasional, paling kita hanya butuh 25 pemain. Seperti itu, Mbak Putri. Baik, nanti kita akan berbincang lagi lebih lanjut mengenai kompetisi ini menjadi kawah candra di muka bagi para pemain. Tapi tentunya kita juga akan dengarkan bagaimana pendapat salah satu legenda tim nasional kita juga, yang saat ini sepertinya sedang berada di Jayapura, ditengah kesibukannya menyempatkan waktu untuk memberikan pandangannya mengenai keberhasilan tim nasional sepak bola kita. Ada Bang Ruli Nere, selamat malam Bang Ruli Nere. Selamat malam, Bang. Baik, Bang. Selamat malam TV One. Malam Bang Ruli. Bang Ruli ini juga merupakan salah satu pemain yang berlasen menghadiahkan Indonesia emas di Ajansi Game tahun 87. Begitu ya Bang Ovan ya? Iya, betul. Betul. Bang Ruli, bagaimana melihat kesuksesan dari anak-anak para juniornya yang sekarang ini? Ya, kita juga bangga dan senang bahwa ada generasi penerus yang bisa dibanggakan sebagai pemain-pemain masa depan. Karena menjadi pemain-pemain masa depan ini kan, mereka semuanya harus melalui proses. Jadi tidak begitu cepat namanya diangkat atau begitu cepat, habis. Jadi semuanya itu harus melalui proses. Jadi ini adalah awal-awal untuk persepawal kita. Baik, ini adalah awal. Dan kita harapkan ini jadi momen kebangkitan begitu ya Bang Ruli Nere? Halo? Halo, ya. Ini adalah awal, jadi kita harapkan ini jadi momen kebangkitan ya Bang Ruli? Ya, benar. Baik. Ya, kita sepertinya masih juga menunggu Bang Ruli, mungkin pasti memperbaiki perangkatnya untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Tapi Bang Ovan, kalau tadi menyambung dari apa yang dikatakan Mas Aji, jadi kompetisi ini penting sekali pengaruhnya. Jadi kawah canda di muka bagi para pemain, apalagi nanti pemain 2 tahun lagi yang berlagak di SEA Games bukanlah barisan pemain yang sekarang. Betul. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Coach Aji Santoso tadi dan juga oleh Bang Ruli Nere bahwa awal dari sebuah kebangkitan sepak bola di manapun, di negara manapun adalah bagaimana pengelolaan kompetisinya. Dalam makhluk ini di Indonesia adalah Liga 1, Liga 2 misalnya. Jika saja negara ini sangat serius mengurus sepak bolanya, maka bukan tidak mungkin Indonesia dalam waktu dekat bisa lolos untuk pertama kalinya ke putaran final Piala Dunia. Piala Asia bagi kita ke semifinal bukan sesuatu yang mustahil. Jangan lupa, sejak beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya tahun 1986, eranya Bang Ruli Nere, kita bahkan sudah pernah tembus di ASEAN Games. Menjadi semifinalis di Seoul di Korea pada saat itu. Atau jauh sebelum itu di Olimpiade Melbourne misalnya. Artinya bahwa sepak bola adalah bagian dari culture sepak bola Indonesia. PSSI saat ini usianya 93 tahun, purut. Tapi lolos ke putaran final Piala Dunia pun kita belum pernah. Selain yang pernah kita dikirimkan atas nama Hindia Belanda di Perancis dulu. Nah berbicara tentang bagaimana sepak bola di Indonesia, maka tadi siang juga di TV One saya mengatakan bahwa sambutan, arak-arakan masyarakat sepak bola Indonesia khususnya di Jakarta hari menunjukkan kepada kita bahwa sejatinya Indonesia adalah negara sepak bola. Puluhan tahun belakangan ini, kalau kita berbicara tentang olahraga, maka Indonesia hanya dikenal sebagai negara badminton, negara bulu tangkis karena prestasi yang mereka berikan luar biasa. Tapi kalau kita melihat bagaimana animo, bagaimana kecintaan masyarakat sepak bola Indonesia, masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, kemudian puncaknya adalah tadi siang, maka Indonesia sekali lagi seyogianya dan sejatinya adalah negara sepak bola. Tinggal bagaimana keseriusan negara ini mengurus sepak bola. Cerminannya adalah produk atau kompetisi. Kalau misalnya kompetisi bisa kita implementasikan dengan kerapihan jadwalnya, kepastian jadwalnya, kemudian ada sinkronisasi antara jadwal timnas yang sudah terarah dengan baik jauh-jauh sebelumnya dengan jadwal kompetisi. Kemudian juga perizinannya misalnya, kemudian penyelenggaraan yang dijamin aman, kemudian belum lagi sarana dan prasaranannya. Maka bisa dipastikan bahwa hari ini menjadi awal, hanya menjadi awal. Kemudian selanjutnya kita akan menikmati prestasi demi prestasi yang ditunjukkan sepak bola Indonesia. Nah keseriusan negara lainnya adalah buka lapangan sepak bola yang berkualitas seramai mungkin di seluruh pelosok negeri Indonesia. Biarkan anak-anak Indonesia bermain dengan ceria, dengan bebas dan gratis di lapangan-lapangan itu yang ada dimanapun di desa-desa di Indonesia. Kemudian mereka mulai lahir untuk mencintai sepak bola Indonesia. Sama seperti zamannya Bang Ruli Nere dulu hingga zamannya Bang Aji Santoso. Baik, Bang Ofa sudah mengatakan kalau melihat animu dari masyarakat maka layak untuk bisa menyebut negara kita inilah negara sepak bola. Tapi sayangnya selama ini mungkin negara kita hanya sebatas sebagai penonton setia sepak bola, tapi belum setia menghadirkan prestasi. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, kami segera kembali saat lagi. Terima kasih telah menonton!